Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka seleksi peserta Kavila Musabako Tilawatil Quran atau MTK Kota Jambi yang akan maju pada MTK Provinsi Jambi di Kabupaten Sarulangun tahun 2023 ini. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Malana mengatakan bahwa seleksi ini akan dilakukan di beberapa masjid di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sabtu 4 Februari 2023, menghadiri serta membuka seleksi peserta Kavila Musabako Tilawatil Quran atau MTK Kota Jambi di Masjid Al-Amanah DPRD Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang juga sebagai Ketua LPTK Kota Jambi menuturkan bahwa pada tahun 2022 lalu Kota Jambi menjadi juara umum MTK Provinsi Jambi dan ini pun menjadi tanggung jawab besar bagi LPTK Kota Jambi untuk mempersiapkan para peserta Kavila Kota Jambi yang akan bertarung pada MTK tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di Kabupaten Sarulangun. Selain itu, Wawako Maulana juga mengatakan bahwa seleksi Kavila Kota Jambi ini akan dikelar di beberapa masjid yang ada di Kota Jambi dan diikuti oleh 95 orang peserta. Membuka kegiatan seleksi persiapan untuk menentukan Kavila Kota Jambi dalam proses Ketua Jambi tiga provinsi Jambi tahun 2023 yang rencananya Sobat di Kabupaten Sarulangun. Kita tahu bersama bahwa berdekat kerja keras dan kelas guru masyarakat Ketua Jambi pada tahun 2022 sudah juara umum Ketua Jambi dan ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami di LPTK untuk bergerak lebih cepat, lebih awal untuk siapa-siapa yang akan menjadi putusan. Kavila dari Kota Jambi untuk berdekat tahun ini karena kita punya target harus menjadi juara umum dan memperbaiki nilai peringkat kita. Selain itu, Maulana juga mengatakan bahwa ada empat jawab yang tidak dilakukan seleksi yaitu cabang tartil, kaligrafi, dan berzanji.